Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Puji syukur kita penjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad sallahu alihi wa sallam Sematizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah menginjak pada 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Tentunya kita sangat bangga sebagai insan bangsa Indonesia Kita harus mengisinya dengan berbagai macam kegiatan Yang penuh arti dan penuh tanggung jawab di hadapan bangsa dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sematizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata 17 Agustus itu merupakan suatu makna yang sangat dalam Sebab itu berawal dari 17 rokaat Ternyata solat kita ini sehari semalam itu 17 rokaat Dan kemudian kita juga turunnya Al-Quran di agama kita itu pada bulan Ramadan bertepatan dengan 17 Ramadan Sehingga dari angka 17 inilah ini sesuatu hal yang memang tidak disengaja Tapi mungkin inilah suatu rencana Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian kita ketahui ketika tanggal 17 Ramadan itu turunlah wahyu yang pertama yakni surat Al-Alaq Dan kemudian dalam surat Al-Alaq itu esensinya adalah Sehingga disini ada makna bahwa kita ini harus membaca fenomena alam ini Membaca alam sekitar ini untuk menjadikan kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin semat prijen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata kemerdekaan ini memang sangat unik Sebab dari keunikan inilah yakni proklamator kita Bung Karo dan Bung Hatta Ternyata memproklamasikan pada saat itu pada situasi yang sangat sederhana Pada saat dengan apa adanya Yang kemudian dia memberanikan diri untuk memproklamasi kemerdekaan Maka ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa Ternyata kita hanya dengan bekal bambu saja Dan kita sudah meraih kemerdekaan Dan inilah merupakan suatu hal yang luar biasa Sebab bagaimana tidak luar biasa Mereka dengan menggunakan senjata-senjata yang sangat canggih Tapi dengan kita masyarakat dengan apa adanya Kemudian dengan hanya bambu runcing Tapi kemudian kita bisa menangkan penjajahan pada saat itu Tiada lain adalah aspek keimanan kita Ketakuan kita yang sangat tangguh kepada Allah SWT Kalau kita sedikit juga bisa melihat Dari redaksi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Bahwa kemudian kemerdekaan kita itu berdasarkan Atas rahmat Allah SWT Jadi kemerdekaan ini secara hakikat Tidak hanya semata dikarenakan oleh ihtiar manusia saja Tapi kemudian berkat keimanan, keislaman kita sebagai bangsa dan negara Kepada Tuhannya Yakni kepada Allah SWT Sehingga Allah memberikan suatu pertolongan Dan memberikan kemenangan yang dasar kepada kita sebagai bangsa Indonesia Hidup hanyalah sebentar Untuk itu mari kita isi dengan memperbanyak amal ibadah Dan amal soleh untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat Saksikanlah Semat Muslim bersama saya Arahmat setiap Jumat hanya di Ismat TV Kita bisa memaknai kemerdekaan ini Yang kemudian kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Berawal dari semangat para pejuang Pahlawan kita dahulu Yakni hanya dengan bekal senjata babu runcing saja Tapi ternyata mendapatkan kemenangan yang dasar Ternyata diantara kuncinya adalah Semangat keimanan dan ketakuan kepada Tuhannya Yakni kepada Allah SWT Dan tentunya kita pun sama Dalam kehidupan sehari-hari ini Tidak bisa dimungkiri bahwa kemudian banyak tantangan Banyak rintangan dalam kehidupan Dan kalau kita tidak dibekali dengan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Maka nonsen kita akan meraih cita-cita yang kita inginkan Sebab apalagi dalam kondisi global ini berbagai macam Cobaan dan juga rintangan dari berbagai macam media Kemudian juga internet dan sebagainya Ini merupakan suatu budaya internasional yang masuk kepada bangsa kita Tentunya kita harus bisa menangkal dengan keimanan kita dan ketakuan kita kepada Allah SWT Di antaranya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini Adalah kita pertama harus semangat Yakni kita semangat untuk membangun diri kita Membangun masyarakat kita untuk meraih kemenangan Semat ijin yang berbahagia Jadi mengisi kemerdekaan ini Kita menggunakannya dengan kegiatan yang positif Yakni kegiatan-kegiatan yang memicu anak-anak kita terutama Untuk lebih mencintai bangsanya Kemudian mencintai negaranya Dan tentunya tadi bahwa kita didasari Atas keimanan kita kepada Allah SWT Dari kegiatan-kegiatan itulah Misalkan kita mengadakan acara-acara yang sifatnya Mendidik kepada anak-anak kita Kemudian membina kepada anak-anak kita Tidak menggunakan acara-acara yang sesungguhnya Seperti hal yang ramai Tapi secara esensi itu akan menjadikan anak-anak kita Bodoh atau mungkin berahlak yang kurang baik Dan kalau kita hubungkan sebetulnya Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Oli Kota kita Bahwa pada saat peringatan hati usaha khusus Kita tidak boleh melakukan perjudian Kemudian juga tidak boleh Melakukan perbuatan-perbuatan Seperti mabuk-mabukan Dan juga diisi dengan hura-hura Yang sebenarnya tidak ada hikmah dan manfaatnya Bagi masyarakat kita Sehingga semat izin yang diramati Allah SWT Jadi kita sekali lagi Kemerdekaan ini adalah Kemerdekaan hasil jeripaya Para pahlawan-pahlawan kita Yang tentunya dengan semangatnya Perjuangannya Dan atas dengan izin Allah SWT Maka kemerdekaan ini dapat diraih Dengan demikian Tanggung jawab kita adalah Mengisi kemerdekaan Bagaimana caranya bangsa ini Supaya lebih merdeka Lebih maju dari kebotohan Menjadi kepintaran Kemudian dari kemiskinan Menjadi berkemampuan Dan dari kita Dalam kondisi yang tak berdaya Menjadi seorang bangsa yang berkesejahteraan Bahwa sebagai bukti rasa syukur kita Atas kemudian kita Kepada Allah SWT Dan juga rasa tanggung jawab kita Kepada para pejuang-pejuang leluhur kita Yang telah memperjuangkan bangsa kita Menjadi bangsa yang berdeka Maka kita mengisi kemudian ini Dengan kegiatan-kegiatan yang positif Kegiatan yang bisa membangun bangsa Kegiatan yang menjadikan kita Menambah cerdas Dan juga menjadikan kita Menjadi ahlakul karimah Demikianlah pemirsa Smart Pijin yang berbahagia Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat bagi kita semuanya Dan untuk pemirsa Bila ada pertanyaan Bisa Mengirim Ke alamat di bawah ini Dan insya Allah Akan saya jawab pada episode selanjutnya Demikianlah bisa sampaikan Mohon maaf atas agak kekurangannya Bilahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh